Intro Seperti yang kita tahu Indonesia memiliki luas negara yang mencapai 1.913.580 km persegi Dengan luas tersebut wajar jika Indonesia harus selalu waspada terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rentan diakui oleh pihak lain atau negara lain Dan tidak bisa dipungkiri beberapa wilayah di Indonesia bahkan sudah pernah diklaim oleh negara lain Tapi beruntungnya pemerintah kita berhasil merebut kembali wilayah tersebut Lantas wilayah manakah yang dimaksud? Langsung aja yuk kita simak Berikut adalah 7 wilayah Indonesia yang berhasil direbut kembali Perairan Natuna Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Rio, Indonesia Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas perairan Natuna, Indonesia tentu akan naik pitam jika ada negara yang tiba-tiba mengklaim perairan yang kaya akan minyak dan gasnya ini Sebut saja Malaysia dan China Untuk Malaysia sendiri, mereka mengatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia Namun untuk menghindari konflik berkepanjangan, Malaysia urum menggugat status Natuna Lain halnya dengan China Klaim China atas perairan Natuna dimulai pada tahun 1993 Kala itu China memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim atas wilayah Natuna yang berlandaskan pada sejarah Permasalahannya adalah salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia Padahal posisi Natuna sangat jauh dari China, jadi tidak masuk akal saja kalau China tiba-tiba mengklaim Natuna masuk wilayahnya Dan terkait klaim tersebut, saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan perundingan agar sengketa ini tidak sampai menuju Mahkamah Internasional Pulau Miangas adalah pulau terluar di utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina Secara administrasi, pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Kecamatan Danusa, Provinsi Sulawesi Utara Tapi kalian tahu nggak, kalau ternyata pulau ini juga pernah diakui oleh negara lain Tepatnya sebelum Indonesia merdeka Kala itu, Amerika Serikat yang menduduki Filipina mengakui bahwa seluruh wilayah Filipina dan pulau di sekitarnya termasuk Miangas adalah wilayah kekuasaannya Mengataui hal tersebut, Belanda yang saat itu sedang menduduki Indonesia tidak tinggal diam Maka dari itu, pemerintah Belanda menyingketakan wilayah tersebut sampai ke Mahkamah Internasional Akhirnya, pada 4 April 1928, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag Memutuskan bahwa kepemilikan pulau Miangas dimenangkan oleh Belanda Dan setelah Indonesia dan Filipina merdeka, kedua negara tersebut mengakui keputusan arbitrase internasional tentang pulau Miangas Bahkan pengakuan ini diperjelas lebih lanjut di dalam Perjanjian Lintas Batas atau Border Crossing Agreement Antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956 Jadi, clear ya guys, kalau Miangas adalah bagian dari NKRI Blok Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi Yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar Di dekat perpanjangan perbatasan darat Antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia Blok Ambalat sendiri dikenal sebagai wilayah yang memiliki kandungan minyak mentah yang sangat melimpah Dan bisa dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan Tidak heran jika Malaysia bersih kuku untuk memasukkan blok ambalat sebagai wilayah kekuasaannya Dan sudah bukan rahasia lagi jika blok ambalat menjadi obyek sengketa yang berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia Pada awalnya, sengketa kedua negara ini terselesaikan dengan penandatanganan perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia Tahun 1969 Yang menyebutkan bahwa blok ambalat adalah milik Indonesia Tapi bukannya Legowo menerima keputusan Malaysia justru berulai dengan memasukkan blok ambalat ke dalam petah wilayah mereka Sayangnya, pengakuan Malaysia tidak memiliki landasan hukum yang kuat Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kedaulatan penuh atas blok ambalat Ya, meskipun Malaysia masih kerap memicu perselisihan Tapi pemerintah masih bisa menghandle kok Tanjung Datuk merupakan sebuah wilayah yang berada di desa Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Sama seperti blok ambalat, Tanjung Datuk juga masuk dalam daftar sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia Perselisihan ini bermula saat Malaysia kedapatan membangun mercusuar di perairan Tanjung Datuk yang diklaim masuk dalam teritorinya Tapi apa iya Tanjung Datuk masuk dalam wilayah Malaysia? Tentu saja tidak Karena jika berlendaskan pada perjanjian 1969, pembangunan yang dilakukan oleh Malaysia ini melanggar isi perjanjian tersebut Dan untuk meminimalisir perang dingin, kedua negara berselisi ini sepakat untuk sama-sama melakukan verifikasi koordinat Nah, gini kan enak, setelah melalui berbagai proses yang cukup alot Hasil verifikasi koordinat pun menunjukkan bahwa Tanjung Datuk adalah bagian dari NKRI Jadi ya, mau gak mau mercusuar milik Malaysia harus dirobohin deh Pulau Sebatik Secara administratif, Pulau Sebatik merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Sama seperti wilayah-wilayah sebelumnya, Indonesia juga sempat dibuat geram atas klaim Malaysia Yang menyebut Pulau Sebatik masuk dalam teritorinya Klaim yang dilakukan Malaysia ini dikarenakan tidak adanya garis perbatasan yang benar-benar jelas Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan pengukuran ulang batas patok negara pada tahun 2019 Untuk menyudahi polemik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun Indonesia diwakili oleh Badan Informasi Geospasial, sementara Malaysia diwakili oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Di samping itu, pengukuran dan pengecekan serta pemetaan batas kedua negara ini Juga dikawal ketat oleh Kompi 1 Pulau Sebatik Satgas Pamtas Batalion Infanteri Raider E600 Modang Dan tentara di Raja Malaysia Kali aja kan ada yang rusuk Nah setelah melalui proses pengukuran ulang, disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia Masing-masing mendapat bagian di Pulau Sebatik Jadi apakah ini sudah cukup ideal? Kepulauan Rio Pada tahun 2022 lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad Mengeluarkan pernyataan yang kontroversial Politisi senior ini mengatakan bahwa Kepulauan Rio seharusnya menjadi wilayah bagian dari Malaysia Lebih lanjut, Mahathir mengungkapkan bahwa tanah Melayu dulu sangat luas Membentang dari tanah Genting Kera di Thailand Selatan sampai ke Kepulauan Rio dan Singapura Tetapi sekarang hanya terbatas di Semenanjung Malaya Duh itu kan dulu Pakci, sekarang mah beda lagi Terkait dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai Bahwa pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat Cukurlah kalau seperti itu Tapi kalau udah ada omongan gini, sebaiknya pemerintah Indonesia hati-hati aja sih Kali aja omongan tersebut ada kelanjutannya Gak bermaksud suuzon kok Cuman lebih harus waspada aja sih Papua Sudah bukan rahasia lagi jika tanah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah Tidak heran jika pulau yang terletak di ujung timur Indonesia ini Rentan menjadi incaran negara lain Sebut saja Australia dan Republik Vanuatu Dan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kedua negara tersebut tidak segan untuk menyerang Indonesia Terkait persoalan hak asasi manusia di Papua Bahkan sejak tahun 2016, hampir di setiap sidang PBB, Republik Vanuatu selalu menyampaikan hal tersebut Maka dari itu, banyak pihak yang menduga bahwa hal tersebut adalah salah satu cara Australia dan Republik Vanuatu Agar Papua bisa keluar dari NKRI atau mungkin berdiri sendiri sebagai negara baru Merasa paling peduli dengan Papua, ternyata ada udang dibalik batu So gimana nih tanggapan kalian terkait konflik wilayah yang terjadi di Indonesia? Komen di bawah ya Thank you blood lovers